Saudara, 30 pasien korban kecelakaan beruntun di Balikpapan, Kelimantan Timur dirawat di 5 rumah sakit yang tersebar di Balikpapan. Dari 30 orang, ada 6 orang korban dirawat di rumah sakit Kanuyoso. Perawatan intensif masih dilakukan terhadap ke-6 korban luka ini. Dinas Kesehatan Balikpapan mengatakan semua korban kecelakaan dalam kondisi stabil. Di semua rumah sakit di Balikpapan ada 30 pasien. Jadi di rumah sakit Kanuyoso tadi disampaikan Bapak Direktur, total 13, sudah pulang 5. Di rumah sakit Restu Ibu kemarin masuk 11, hari ini sisa 7. Kemudian di rumah sakit Pertamina kemarin 2, 1 dirujuk ke Restu Ibu. Semua laporan rumah sakit semua kondisi stabil, tentu akan diberikan pelayanan sesuai standar di semua rumah sakit. Komite Nasional Kecelakaan Transportasi mendapati sejumlah pelanggaran, selain adanya fakta, kegagalan sopir, mengendalikan truk. Pelanggaran tersebut adalah adanya modifikasi yang tidak sesuai peruntukannya, seperti penambahan dimensi truk dan penambahan lebar truk. Selain itu, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhu mengusulkan pembangunan jalur evakuasi di lajur kiri dan pembangunan flyover di Simpang, Rapak. Jalan Perhubungan Darat Kemenhu Dan flyover ini mungkin sebagai jalan yang terbaik, tapi kan butuh waktu dan butuh biaya.